Hai guys by the way gimana nih kabar kalian semua seperti biasa di video kali ini saya akan kembali mana-mana waktu luang kalian dengan membahas sebuah film bertemakan gore dengan judul The Call yang pernah dirilis pada tahun 2013 lalu menceritakan tentang aksi pembalasan dendam seorang korban penculikan kepada orang yang telah menculik dirinya oke daripada banyak spoiler di awal mendingan kita langsung aja yuk ke alur cerita filmnya film diawali dengan diperlihatkan kepada sebuah panggilan operator 911 di Amerika Serikat yang tengah disibukan oleh beberapa panggilan darurat dari laporan masyarakat setempat tentang laporan kasus yang berbeda-beda kemudian film beralih kepada seorang pegawai operator bernama Jordan yang tengah bertugas sebagai penerima panggilan emergensi dari setiap kejadian yang dilaporkan oleh masyarakat pada malam itu Jordan kemudian menerima panggilan dari seorang wanita muda bernama Leah yang pada kala itu tempat kediamannya tengah dibobol oleh seorang pria misterius dan memang pada kala itu Leah sedang berada sendirian di dalam rumahnya disitu Jordan pun mulai menyuruh Leah untuk mengecoh si penjahat sampai petugas polisi tiba dalam waktu 10 menit lamanya lalu lewat instruksi dari Jordan dia kemudian berkegas bersembunyi sambil membuka jendela kamar agar si penjahat mengira bahwa Leah telah melarikan diri di tengah-tengah si penjahat yang berusaha mencarinya sungguh disayangkan karena panggilan 911 tersebut terputus dan tanpa diduga si penjahat mulai menyadari tempat persembunyian Leah akibat ponsel tadi malah kembali mendapatkan panggilan dari Jordan sampai pada akhirnya tanpa banyak basa-basi lagi si penjahat langsung menghabisinya ketika panggilan berakhir Jordan yang masih merasa bersalah atas tindakannya tadi dia kemudian mulai dibebani oleh pikiran-pikiran tentang kegagalan menyelamatkan Leah sehingga dia pun bergegas untuk menenangkan diri dengan mengkonsumsi obat-obatan penenang lalu beberapa hari kemudian berita tentang penemuan mayat Leah pun mulai ramai diperbincangkan oleh siaran berita di televisi sampai-sampai Jordan yang kembali tidak fokus berusaha ditenangkan oleh sang pacar agar dapat kembali bersemangat singkat cerita 6 bulan kemudian film pun beralih dengan diperlihatkan kepada dua orang wanita bernama Cassie dan juga Rachel yang pada kala itu sedang asik berbelanja di sebuah mall setelah puas berbelanja cukup lama Rachel yang pada saat itu mendadak ada urusan memutuskan untuk pulang lebih dulu meninggalkan Cassie namun ketika Cassie berada di parkiran basement sendirian tiba-tiba saja Cassie pun langsung dibius dan juga diculik oleh si pengendara misterius tersebut dan ketika tersadar Cassie mulai mendapati keadaan dirinya ada di dalam bagasi mobil Cassie yang panik serta ketakutan pun mulai bergerak mengambil sebuah handphone untuk memanggil 911 namun ketika Cassie menelpon sayangnya panggilannya itu malah diterima oleh pegawai operator baru yang belum berpengalaman dalam menenangkan setiap korbannya untungnya seketika panggilan itu pun langsung diambil alih oleh Jordan secara santai Jordan kemudian meminta Cassie untuk bersikap tenang dengan menceritakan tentang ciri-ciri dari si pelaku dan tidak lama setelah mendapatkan informasi lengkap Jordan meminta kepada petugas lapangan untuk mencari mobil dengan ciri-ciri yang telah dia sebutkan namun sayang pencarian itu pun tampaknya tidak mendapatkan hasil karena handphone yang digunakan oleh Cassie merupakan handphone jadul prabayar yang tidak bisa dilacak keberadaannya untuk itu Jordan kemudian bergegas memberikan instruksi lain agar Cassie dapat menjebol lampu belakang mobil menggunakan alat seadanya dan setelah lampu belakang berhasil dijebol Jordan lalu lanjut meminta Cassie agar melambaikan tangan ke jalan raya untuk menarik perhatian para pengendara lain sampai pada akhirnya di saat salah satu pengendara melihat lambayan tangan tersebut dia langsung memanggil 911 untuk melaporkan kejadian dari sini informasi tambahan pun mulai didapatkan berupa lokasi terkini dari si penculik serta plat mobil yang telah dia gunakan tetapi ketika plat mobil itu sudah dicek sungguh disayangkan ternyata plat mobil tersebut merupakan plat mobil hasil curian dan para polisi harus kembali kehilangan jejak dari si penculiknya kemudian lewat instruksi dari Jordan dia lalu meminta kepada Cassie untuk mempermudah pencarian polisi dengan meninggalkan jejak menggunakan cat di bagasi yang dituangkan ke arah jalan raya setelah cat itu dituangkan Jordan menyeru petugas lapangan untuk mencari jejak tersebut namun sialnya di saat cat sudah berhasil ditumpahkan tiba-tiba saja ada seorang pria bernama Alan yang memberitahu si penculik tentang tumbahan cat di belakang mobil hal ini tentunya menyebabkan si penculik bergegas mengendari mobil menuju ke tempat sepi untuk mengecek Cassie yang ada di bagasi lalu untuk membuat dia tenang si penculik langsung berusaha membius Cassie agar tidak membuat ulah selama di dalam perjalanan nah guys di saat akan dibius Alan yang sebelumnya curiga terhadap gerak gerik si penculik memutuskan untuk menghampirinya bahkan dikarenakan kecurigaan tersebut Alan kemudian mulai menelpon 9-1-1 sebelum pergi dari tempat kejadian menyadari bahwa si Alan ini adalah ancaman seketika si penculik itu pun langsung menyerangnya sampai terjadi perkelahian diantara mereka berdua dan diakhiri dengan Alan yang dibuat tidak sadarkan diri beberapa saat kemudian akhirnya para polisi pun menemukan mobil milik si penculik tetapi sayang mereka pun sedikit terlambat karena disitu si penculik telah berhasil menukarkan mobilnya sementara itu Casey yang sudah disatukan bersama dengan Alan di bagian bagasi tiba-tiba saja Alan kembali mulai tersadar dari pingsanya dan karena Alan tidak bisa diam si penculik yang kesal pun tanpa banyak basa-basi langsung menusuknya secara bertubi-tubi sampai dia tewas di saat polisi sudah sampai di TKP untungnya disana mereka menemukan sidik jari dari si penculik lewat pecahan botol yang sebelumnya dia tinggalkan kembali kepada Casey disana Jordan lalu meminta kepada Casey untuk mengambil dompet yang ada di saku Alan agar pihak polisian tidak dapat melacak identitas serta mobil Alan yang telah digunakan oleh si penculik hal itu pula ternyata bersamaan dengan terbongkarnya identitas asli dari si penculik yang bernama Michael Lewis Foster setelah mengetahui identitas tersebut mereka kemudian mulai bergerak untuk mengecek ke tempat tinggal si pelaku namun sesampainya disana mereka ini hanya menemukan keberadaan dari sang istri yang tidak tahu menau tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh sang sebuami dan hanya berhasil menemukan sebuah petunjuk mengenai tempat tinggal terdahulu dari Michael yang ada di sebuah kota bernama Santa Kralita Hills serta sebuah foto dari seorang gadis yang mirip seperti Carrie sementara itu ketika Michael sampai di sebuah pom untuk sekedar mengisi bensin Casey disana mulai memberanikan diri dengan membuka jok belakang mobil lewat lubang kecil yang ada di bagasi dan setelah dia ini sudah berhasil masuk ke arah jok depan dia kemudian mulai berteriak meminta tolong kepada sang petugas pom tersebut namun ketika si petugas akan menyelamatkannya secara cepat Michael langsung membakar petugas tersebut secara hidup-hidup singkat cerita kini Michael akhirnya tiba di sebuah tempat persembunyiannya bahkan dia baru menyadari bahwa selama ini Casey telah terhubung bersama dengan operator panggilan 911 lewat telepon yang dia sembunyikan sehingga pada akhirnya disana Michael langsung menghancurkan ponsel tersebut Pada suatu malam akhirnya para pihak kepolisian pun berhasil menempukan tepat kediaman Michael yang dulu namun sungguh disayangkan keberadaan dari Casey tidak kunjung berhasil ditemukan yang dimana Casey tengah disekap di sebuah basement bawah tanah kabin yang tidak jauh dari tepat kediamannya itu dalam penyakapan itu ketika Michael mempersiapkan diri untuk segera mengeksekusi untungnya Casey berhasil meloloskan diri dengan menyemprotkan cairan ke arah Michael dalam pelarian tersebut Casey yang panik sayangnya dia berhasil tertangkap kembali di sisi lain Jordan yang masih dibayang-bayangi oleh nasib dari Casey dia kemudian memutuskan untuk mengunjungi lokasi terakhir dengan datang seorang diri pada awalnya pencarian Jordan pun tampak tidak mendapatkan hasil namun di saat berada di luaran kabin tidak sengaja dia mendengarkan suara dan tungan dari sebuah tiang yang mengarahkan ke sebuah basement bawah tanah secara diam-diam di sana kemudian Jordan melihat keberadaan dari Michael yang sedang melakukan hal aneh dengan menciumi rambut pirang yang dia ambil dari para korban-korbannya dan alasan Michael melakukan hal tersebut ternyata dia ini masih tidak rela atas kematian saudara kandungnya yang telah tewas akibat penyakit kanker lalu untuk penutupi rasa kesepian tersebut dia sengaja menculik ke wanita wanita pirang untuk sekedar diambil bagian rambutnya saja hmm benar-benar aneh sih beberapa saat kemudian ketika Michael akan mengkuliti kepala Casey untungnya Jordan pun langsung melancarkan serangan ke arah Michael dan dilanjutkan dengan menyelamatkan Casey untuk segera bergerak pergi dari basement tersebut akan tetapi tanpa diduga si Michael ini dapat kembali bangkit dengan menarik Jordan yang pada kala itu tengah memanjat ke atas tangga dan secara cepat Jordan langsung balik menendang Michael sampai dia terjatuh dari atas tangga setelah dia ini sudah berhasil dikalahkan alih-alih menelpon pihak kepolisian Jordan dan juga Casey memutuskan untuk mengikat Michael dengan mengunci dirinya sendirian di bawah basement bawah tanah sampai Michael mati membusuk di tempat tersebut sampai pada akhirnya film pun selesai Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati